Terima kasih Anda masih bersama kami di Entertainment News. Berbisnis memang sudah menjadi pilihan banyak sekali selebriti tentunya untuk berinvestasi. Salah satu dari mereka adalah Rima Melati Adams yang memilih sepatu sebagai jalur investasinya. Produksi tas hampir setahun yang lalu, kalau sepatu mau di-launching sebetulnya, mau di-launch tanggal 11 bulan 12 tahun 2013. Untuk saat ini sih sepatunya buat cewek-cewek ya, kalau tas kan ada yang cewek, ada yang cowok, sama buat anak-anak juga ada. Tapi kalau khusus buat sepatu memang untuk cewek-cewek doang. Karena dari awal itu, Rima masalahnya dengan size sepatu ya. Kalau mau cari di Asia, kalau di Singapura, di Indonesia atau di Malaysia itu size kaki saya itu susah banget mau dapat sepatu. Jadi pada akhirnya Rima mikir kenapa ya Rima aja yang ngedesain sendiri, yang produksi sendiri, terus jual. Dia selalu memberi 100% dukungannya ya. Ada beberapa yang dia suka kasih ide, kayak mungkin ini warnanya harusnya lebih menarik atau apa gitu. Atau misalnya, kalau tas cowok lebih enggak, lebih bagus kalau ringan, jangan terlalu berat, kayak gitu. My plan for the business is to move forward, mungkin bisa masuk di Fashion Week. Paling terdekat sih Hong Kong Fashion Week ya. Terus, moga-moga banyak orang juga lebih tahu tentang produk saya. Take one step at a time. All right people, that was Rima Melati Adams. Rima Melati Adams. Oh mirip. Oh enggak, saya ngomong. Pemang anak buahnya sih. Tapi cantik banget ya. Banar cantik banget. Makasih loh, kadang kamu bilang hampir-hampir menyala. Cantiknya kesana. Oh kita lagi produser kita juga ngomong kayak gitu. Tapi luar biasa memang. Tapi luar biasa ya. Sekarang kalau kita ngomongin investasi, investasi kan bentuknya banyak. Nah kalau Rima Melati Adams sendiri memilih yaitu untuk berbisnis sepatu. Karena apa ya, buat wanita kan memang sepatu itu adalah salah satu item paling penting ya. Jangan kan wanita buat saya juga, laki-laki memang penting banget. Penting lah ya. Tapi kamu enggak pakai hat tinggi kan ya. Enggak dong. Tiga senti. Oh tetap tiga senti.